Intro Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, para romo, para buda dan para suster yang terkasih salam sehat berlimpah berkat berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode 56 kalau pada minggu lalu kita diberikan pemahaman mengenai siapa sahabat Yesus maka dalam episode ini juga akan disampaikan kepada kita selain sahabat Yesus tapi juga orang-orang yang memusuhi Yesus Yesus dalam Yohanes mengatakan kamu bukan lagi hamba karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan kamu adalah sahabatku karena kamu telah mendengar segala sesuatu yang telah kuperbuat kita adalah sahabat Yesus karena kita mendengar sabda mendengar firman banyak pribadi-pribadi sahabat Yesus dalam minjil Yohanes Yohanes Pembaptis Andrea Simon Maria Marta bahkan Lazarus tapi siapa yang menjadi musuh atau siapa yang memusuhi Yesus secara umum secara terbuka kita simak karena itu selamat mendengarkan selamat merenungkan dan selamat berdoa Sudari-sudaraku yang terkasih kita masih pada percakapan yang ketiga pertemuannya sudah lebih banyak tetapi pokok percakapannya yang ketiga supaya kita dapat sambung dengan yang akan kita bicarakan secara sangat singkat saya ulangi sekali lagi pokok utama yang kita bicarakan adalah gagasan yang khas Yohanes mengenai doa atau berdasarkan fahamnya yang khas mengenai doa faham Yohanes mengenai doa berbeda dibandingkan misalnya dengan gagasan lukas di dalam Injil Lukas yang penting adalah ketekunan berdoa dan itu berarti mohon ketuklah mintalah dan sebagainya sementara di dalam gagasan Injil Yohanes doa itu dilaksanakan dalam nama Yesus memang dalam nama Yesus kita mohon tetapi dasarnya atau yang paling utama adalah dalam nama Yesus itu dan itu berarti nah ini yang paling penting setiap kita berdoa sebetulnya kita menyatakan kemauan kita untuk semakin menjadi serupa dengan Yesus itulah yang namanya transformasi rohani nah transformasi rohani itu hanya mungkin ada syaratnya yaitu kalau kita mempunyai keyakinan dasar bahwa kita itu diciptakan oleh sang sabda bahwa segala sesuatu diciptakan oleh sang sabda itu berarti bahwa seluruh hidup kita tergantung pada sang sabda itu atau di dalam rumusan yang sudah saya ulang-ulang karena saya anggap penting kesadaran dasar itu adalah diciptakan untuk apa diciptakan untuk memuliakan untuk meluhurkan dan untuk mengabdi Allah dengan keyakinan seperti itu yang lain-lain menjadi nomor sekian dan di dalam keyakinan seperti itu karena sabda itu artinya bermacam-macam misalnya sabda Allah adalah kebijaksanaan Allah konsekuensinya kita diajak untuk meyakini bahwa segala sesuatu setiap peristiwa dan pengalaman itu ada maknanya di dalam pengalaman dan peristiwa itu Tuhan menyatakan kehendaknya yang mesti kita cari di dalam doa dan dengan akal budi yang dianugerahkan kepada kita sabda itu juga menerangi sabda itu juga menghidupkan maka ketika kita mempunyai keyakinan dasar bahwa kita diciptakan oleh sabda maka ketika kita berdoa dalam nama Yesus dalam nama sang sabda itu sebetulnya kita juga menyatakan niat dan harapan kita untuk ikut terus membangun budaya kehidupan budaya terang dan bukan sebaliknya nah sesudah kita bicara mengenai prinsip itu kita bertanya di dalam Injil Yohanes kemana kita ini dipimpin kemana kita ini diarahkan jawabannya ada pada Yohanes bab 15 ayat 15 aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya tetapi aku menyebut kamu sahabat itulah proses transformasi ini sangat biasa sangat umum seperti eksodus seperti umat Allah perjanjian lama dari perhambakan perhambaan perbudakan Mesir menuju tanah terjanji maka pertanyaannya adalah apakah ada di dalam Injil Yohanes contoh-contoh pribadi-pribadi yang sudah sampai atau boleh disebut sebagai teladan siapakah sahabat Yesus itu nah kita sudah sampai di situ kita sudah mulai menunjukkan melihat satu dua contoh contoh yang pertama yang sudah kita lihat adalah Yohanes Pembaptis dalam kalimat mana di dalam Injil Yohanes Yohanes Pembaptis itu dapat kita sebut sahabat Yesus yang hidup dalam nama Yesus Baptiga ayat 27 dan selanjutnya memuncak pada ayat 30 ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil itulah puncak dari transformasi yang terjadi di dalam diri Yohanes Pembaptis tahu tempatnya contoh kedua yang juga sudah kita lihat adalah kedua murid Yohanes yang pertama pada ayat mana dua murid pertama itu dapat kita sebut sebagai sahabat sahabat Yesus pada ayat 39 atau ayat 38 dari bab 1 Yesus bertanya kepada dua murid Yohanes itu apa yang kamu cari kata mereka kepadanya Rabi dimanakah engkau tinggal coba perhatikan kata tinggal itu bukan tinggal sekedar fisik tinggalnya di rumah Yesus tetapi lebih-lebih adalah tinggal dalam nama Yesus jadi seperti biasa di dalam Injil Yohanes seringkali kita bertemu dengan satu kata yang artinya sekurang-kurangnya arti fisik dan arti simbolik lalu ayat 39 ia berkata kepada mereka marilah dan kamu akan melihatnya mereka pun datang dan melihat dimana ia tinggal dan pada hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia tinggal bersama-sama dengan dia sekali lagi tinggal bersama tidak hanya dalam arti fisik tetapi juga dalam arti simbolik tinggal bersama Yesus menjadi semakin serupa dengan Yesus salah satu dari murid dua murid ini adalah Andreas dan kita melihat di dalam Injil Yohanes bahwa Andreas ini mempunyai peranan beberapa dalam beberapa peristiwa ia membawa orang lain kepada Yesus yang pertama yang pertama dibawa oleh Andreas kepada Yesus adalah saudaranya yang bernama Simon bab 1 ayat 40 salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas saudara Simon Petrus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya kami telah menemukan Mesias ia membawanya kepada Yesus nanti dibaca sendiri bab 6 ayat 5 sampai 9 Andreas yang membawa anak yang membawa dua roti lima roti dua ikan kepada Yesus kita boleh mengatakan untung ada Andreas kalau tidak ada Andreas bagaimana mukjizat itu dapat terlaksana atau peristiwa lain yang diceritakan pada bab 12 ayat 22 kita sampai di situ sekarang kita lanjutkan dengan sekali lagi bertanya apakah masih ada contoh-contoh yang disebut dengan tanda petik sahabat Yesus yang dianggap sahabat oleh Yesus sebetulnya kita bisa mencari sendiri-sendiri kita lihat saja beberapa teks berikut ini dan beberapa nama berikut ini bab 11 ayat 17 sampai 44 kita lihat dulu ayat 11 lazarus lazarus demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka lazarus saudara kita telah tertidur tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya lazarus itu disebut saudara kita sukat maaf sahabat kita siapa yang terlibat di dalam peristiwa ini yang pertama adalah Maria bab 11 ayat 28 bab 11 ayat 28 dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya guru ada di sana dan ia memanggil engkau silahkan merasa-rasakan kalimat itu yang seringkali lewat begitu saja kalimatnya berbunyi begini sesudah berkata demikian ia berkat ia pergi memanggil saudaranya saudaranya Maria dan berbisik kepadanya guru ada di sana dan dia memanggil engkau silahkan membayangkan bagaimana relasi antara Yesus dan Maria di dalam kalimat itu guru ada di sana ia memanggil engkau siapa Maria ini ayat 2 bab 11 Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya inilah Maria yang mempunyai hubungan relasi yang sangat dekat dengan Yesus boleh kita sebut dengan istilah saudara Yesus atau sahabat Yesus selain Maria ada tokoh lain yaitu Martha yang mulai diceritakan pada ayat 20 sampai dengan ayat 27 silahkan membayangkan percakapan yang diceritakan disini ini berlatar belakang relasi macam apa maka kata Martha kepada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada disini saudaraku pasti tidak mati tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya kata Yesus kepada Martha saudaramu akan bangkit kata Martha kepadanya aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya percayakan kau akan hal ini jawab Martha ya Tuhan aku percaya silahkan membayangkan model atau bentuk percakapan antara Yesus dan Martha yang kita jumpai adalah Martha yang dengan tulus mengungkapkan isi hatinya mungkin keterbatasannya sangat berbeda dibandingkan kalau Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat nadanya adalah permusuhan sementara ketika Yesus berbicara dengan Martha atau sebaliknya jawaban-jawaban Martha percakapan model begini ini hanya bisa terjadi kalau sudah ada relasi personal yang saling percaya dan akhirnya Martha sampai kepada pengakuan iman ya Tuhan aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah dia yang akan datang ke dalam dunia ini jadi model percakapan mungkin baik juga setiap kali kita berjumpa dengan percakapan Yesus dengan siapapun kita perhatikan model percakapannya apakah dengan tanda seru apakah dengan tanda tanya atau bagaimana karena di dalam model percakapan itu kita dapat menemukan relasi jenis apa yang ada diantara dua orang yang bercakap cakap itu yang ketiga adalah Lazarus dalam peristiwa ini jadi ada Martha ada Maria ada Maria ada Martha dan ada Lazarus Lazarus itu disebut sebagai siapa ayat tiga dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya disebut lagi saudara ayat sebelas demikianlah perkataannya Lazarus saudara kita yang di atas hanya saudara yang disini saudara kita ayat sebelas dan kemudian ayat tiga puluh enam kata orang Yahudi lihatlah betapa kasihnya kepadanya Lazarus Lazarus tidak diceritakan berbuat apa-apa tidak melakukan apa-apa dengan demikian kita boleh mengambil kesimpulan yang agak jauh tidak tidak perlu melakukan apa-apa untuk menjadi sahabat Yesus karena apa karena kasih Yesus kasih Allah kepada manusia itu tidak didorong oleh prestasi manusia tetapi melulu kasih Allah yang tanpa alasan selain Allah adalah kasih itu sendiri dan itu dikatakan dengan cara lain pada bab 15 ayat 16 bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu ini ayat ini pasti bisa ditafsirkan dimengerti dengan berbagai macam cara salah satu yang amat sangat jelas bahkan kalau dimengerti secara harafiah Tuhan mengasih kita lebih dahulu tanpa memandang siapa kita apa yang kita lakukan dan itu jelas di dalam diri Lazarus yang tampak di dalam peristiwa ini Maria Martha dan Lazarus adalah tanda petik yang termasuk di dalam yang disebut sahabat itu yang berikutnya tokoh lain lagi siapa tokoh lain yang disebut secara anonim maksud saya tidak ada namanya yang eksplisit bab 13 ayat 23 seorang diantara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya yang disebut adalah murid yang dikasihinya tentu kemudian orang mengatakan siapa ini ini adalah Yohanes Rasul kenapa tidak disebut Yohanes Rasul mungkin jawabannya karena dia sendiri yang menulis jadi malu untuk mengatakan bahwa dirinya dicintai oleh Tuhan apakah hanya seperti itu tafsirannya atau hanya sampai di situ coba kita lihat lagi bab yang lain bab 21 ayat 7 bab 21 ayat 7 maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan jadi yang mengatakan itu kepada Petrus adalah Yohanes bukan yang sebaliknya ayat 20 ketika Petrus berpaling ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan dan selanjutnya murid yang dikasihinya jadi pertanyaannya lagi siapa murid yang dikasih itu jawabannya yang pertama adalah Yohanes Rasul Yohanes pengarang Injil tetapi kita bisa menafsirkan lebih jauh menafsirkan kan asal mendekatkan kita barat pada Tuhan selalu betul Injil Yohanes dengan sengaja tidak menyebut nama secara eksplisit supaya pembacanya dapat mengidentifikasikan diri dengan murid yang dikasihinya itu saya kira kalau kita melakukan itu murid yang dikasih Yesus itu adalah saya lalu pembacaan pembacaan kisah-kisah seperti ini dapat mempunyai makna yang jauh lebih dalam ternyata yang dikasih Yesus bukan hanya Yohanes Rasul kita semua siapapun kita dikasih oleh Yesus seperti halnya Lazarus yang tidak membuat apa-apa disebut saudara kita moga-moga maksudnya jelas contoh yang lain yang terakhir tentu saja adalah Simon Petrus bab 21 ayat 15 sampai dengan 19 kita semua hafal kisah ini kisah ini dapat kita mengerti di dalam dua arah dalam dua arah yang pertama kalau kisah kisah percakapan antara Yesus yang bangkit dengan Simon Petrus ini kita tempatkan di dalam konteks perutusan Rasuli nah kalau demikian lalu kata-kata Yesus perutusan Yesus kepada Petrus menjadi sangat jelas gembalakanlah domba-dombaku jadi Petrus diutus untuk menjadi atau menjalankan kasih pastoral kasih Rasuli diulang sampai beberapa kali tiga kali diulang gembalakanlah domba-dombaku tetapi kisah ini dapat juga karena ini ada di dalam Injil Yohanes kita pahami sebagai peristiwa atau percakapan yang mengajak kita untuk bertumbuh masuk ke dalam pengalaman mistik kasih Moga-moga jelas maksud saya Petrus itu kan diutus untuk menggembalakan umatnya ini perutusan jelas harus bekerja dia harus menjadi gembala membiarkan dirinya diikat dan dibawa entah kemana oleh yang mengikat dia itu kasih pastoral kasih rasuli pertanyaannya apakah mungkin peristiwa gembalakanlah domba-dombaku itu juga kita pahami di dalam konteks pemikiran Yohanes yang bernuansa mistik mengikuti Yesus dalam nuansa mistik pada ayat 19 dikatakan dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus ikutlah aku kita kita coba mendalami salah satu apa ya salah satu kata yang berkaitan dengan pengalaman mistik itu pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus adalah apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka itu mengasihi aku lebih daripada mereka itu dalam tanda kurung satu penjelasan yang moga-moga berguna kalau kita membaca teks yang bahasa asli bahasa Yunani disini memang dipakai kata kasih Yesus bertanya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku mengasihi aku lebih daripada mereka ini mengasihi Simon menjawab benar Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau nah di dalam bahasa asli kata yang dipakai oleh Yesus dan kata yang dipakai oleh Petrus itu berbeda di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan cara yang sama itulah kesulitan penerjemahan dalam bahasa apapun ketika Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku secara sederhana dapat kita katakan begini kata kasih yang dipakai oleh Yesus adalah kasih yang sempurna kasih ilahi sementara yang dipakai oleh Petrus adalah kata yang berbeda yaitu kasih yang terbatas tidak sempurna hanya bisa dilihat di dalam bahasa asli jadi itulah jasa dari para penafsir yang membantu kita untuk memperdalam suatu kalimat atau satu kata nah dengan demikian antara pertanyaan dan jawaban kan tidak cocok ditanya apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna jawabannya ya tetapi dengan kasih yang tidak sempurna maka percakapan diulang pada ayat berikut ayat 16 Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku Yesus masih menggunakan kata yang sama yang ia gunakan pada yang pertama Simon juga tidak punya kasih yang dituntut oleh Yesus itu maka dia menjawab dengan kata yang sama juga benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau gembalakanlah domba-dombaku dengan kasih yang tidak sempurna itu nah kalau begitu percakapannya tidak akan selesai oleh karena itu pada pertanyaan yang ketiga ayat 17 Yesus menurunkan standartnya dia menggunakan kata yang dipakai oleh Petrus untuk menjawab pertanyaannya ayat 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya ke ke arah mana pemahaman kita itu tertuju dalam rangka melihat apakah ada panggilan untuk kasih yang lain selain kasih pastoral bekerja menggembalakan umat itu kasih pastoral nah itu jawabannya adalah sama transformasi kembali lagi kuncinya kata kuncinya adalah dalam nama Yesus berdoa dalam namaku berdoa kata dalam namaku itu mengandekan dinamika transformasi dinamika transformasi itu kalau kita pakai untuk membaca percakapan Simon dengan Yesus adalah transformasi dari kasih yang terbatas menuju kasih yang tak terbatas itulah yang namanya hidup tinggal dalam Yesus seperti yang tadi sudah kita bicarakan dialami oleh kedua murid Yohanes salah satunya Andreas mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus itulah pengalaman mistik kasihnya sempurna menjadi sama seperti kasih Yesus sendiri moga-moga dengan demikian menjadi kurang lebih jelas moga-moga tidak banyak kurangnya tetapi banyak lebihnya kuncinya adalah transformasi menuju pengalaman mistik tinggal bersama-sama dengan Yesus kasih kita ditransformasi dari yang terbatas menjadi yang sempurna dan itulah artinya tinggal bersama-sama dengan Yesus dengan demikian kita selesai pada dengan percakapan yang nomor tiga pokok percakapan ketiga sekarang kita lanjutkan dengan pokok percakapan yang keempat kita mengakhiri percakapan yang ketiga dengan berbicara mengenai sahabat Yesus tetapi Yesus tidak hanya punya banyak sahabat dia juga punya banyak musuh maka pada bagian ini pada percakapan yang keempat ini kita akan melihat musuh-musuh Yesus itu siapa saja sejak awal dari Injil Yohanes sudah ditunjukkan bahwa musuh itu hadir silahkan lihat bab satu ayat sepuluh sampai sebelas jadi sudah sejak awal musuh-musuh Yesus itu hadir ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya sekarang tetapi dunia tidak mengenalnya lebih jelas lagi ayat sebelas ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya tidak diterima Yesus yang terang tidak diterima ini adalah ringkasan dari yang kita sebut tadi sebagai musuh-musuh Yesus yang menolak perutusannya dalam dalam tanda kurung catatan teknis tafsir para ahli tafsir itu berpendapat meskipun bab 1 ayat 1 sampai 8 ini ada paling depan tetapi diperkirakan diperkirakan dengan segala macam argumentasinya ini ini adalah bagian yang ditulis paling akhir jadi ringkasan dari semua yang ada di dalam Injil Yohanes akan kita lihat siapa musuh-musuh Yesus itu apa yang dikatakan Yesus mengenai mereka dan nanti akan kita lihat salah satu teks khususus berkaitan dengan musuh-musuh Yesus itu moga-moga jelas arah pembicaraan kita siapakah musuh-musuh Yesus di dalam karya publiknya di hadapan umum kita lihat saja beberapa perikope di dalam Injil Yohanes yang pertama Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18 kita baca kita lihat bagian-bagiannya supaya dinamikanya juga menjadi jelas lalu nanti musuh-musuh itu bicara apa permusuhnya seperti apa juga menjadi lebih jelas bab 5 ayat 1 sampai 4 adalah boleh kita sebut panggung peristiwa ayat 1 itu penting sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem kalau Yesus menyatakan diri biasanya di dalam peristiwa yang penting dan peristiwa penting itu terjadi di Yerusalem di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda ada lima serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit orang-orang duta orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya ini latar belakang peristiwanya bagaimana ayat 5 disitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ketika Yesus melihat orang itu berbaring disitu dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya maukah engkau sembuh coba perhatikan komunikasi antara Yesus dan orang yang sakit itu ditanya maukah engkau sembuh lalu diungkapkan ketidakberdayaan orang itu ayat 7 Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku orang sakit itu mengungkapkan keadaannya nah coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus ayat 8 kata Yesus kepadanya bangunlah angkatlah tilamu dan berjalanlah lalu dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan nah itu peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus jadi sudah ada pendahuluan panggung peristiwa ada peristiwa penyembuhan sekarang muncul masalahnya masalah yang akan menunjukkan macam-macam hal dari peristiwa itu sekarang mulai tetapi hari itu hari sabat nah ini perkaranya perkara sabat karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu hari ini hari sabat dan tidak boleh engkau memikul tilamu jadi yang dilakukan oleh Yesus tadi kan bukan hanya menyembuhkan ya kalau hanya menyembuhkan tidak ada soal sembuh syukur bangun bangunlah angkatlah tilamu dan berjalanlah masalahnya adalah mengangkat tilam ini itu tidak diizinkan pada hari sabat dan itulah masalahnya lalu orang itu menjawab orang yang telah menyembuhkan aku dia yang mengatakan kepadaku angkatlah tilamu dan berjalanlah mereka bertanya kepadanya siapakah orang itu yang berkata kepadamu engkau angkatlah tilamu dan berjalanlah tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu ini adegan berikutnya orang Yahudi bertanya kepada orang yang disembuhkan siapa yang menyembuhkan kamu dia tidak tahu adegan berikutnya ayat 14 dan selanjutnya kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam baik Allah lalu berkata kepadanya engkau telah sembuh jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi silahkan membayangkan orang yang disembuhkan itu sama sekali tidak mengenal Yesus dan kembali pada ayat 14 Yesus yang berinisiatif Yesus bertemu dengan dia engkau telah sembuh jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk dibalik kata-kata Yesus ini tersembunyi tersirat faham yang lajim pada waktu itu sakit langsung dihubungkan dengan dosa dengan cara yang sebab akibat langsung begitu saja jadi jangan dibaca secara harafiah lalu mengatakan saya sakit dosa saya apa saya dalam keadaan sulit dosa saya apa itu bukan maksud dari kalimat ini jadi kita mesti pilah-pilah membaca kalimat ini dengan latar belakang yang lajim pada waktu itu tentu sakit ada hubungannya dengan dosa pasti tetapi bukan yang langsung bukan pertama-tama yang langsung jadi misalnya hubungan seperti itu kalau tanda kurung untuk menjelaskan kenapa banyak orang yang sakit sesak nafas jawabannya bukan karena dosa dia tetapi karena dia tinggal di suatu kota yang polusinya sangat tinggi maka sesak nafas nah siapa yang membuat polusi terlalu tinggi itu ya orang-orang yang serakah dosanya ada pada orang-orang yang serakah tidak pada dia ada hubungannya tapi jangan dipikirkan langsung salah saya apa Tuhan membenci saya dan sebagainya nah coba sekarang perhatikan hal yang sangat rawan yang kurang biasanya kurang diperhatikan orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus lah yang telah menyembuhkan dia coba kalau kita pikirkan orang yang baru disembuhkan itu kalau kita membaca kalimat ini itu bisa laporan 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 itu disampaikan secara apa ya secara lurus-lurus dia ditanya dia tidak tahu lalu sesudah itu ketemu sesudah ketemu lapor kepada orang Yahudi itu orangnya yang menyembuhkan saya jadi kalau ditafsirkan dengan cara baik ya seperti itu mengatakan biasa karena ditanya maka dijawab tapi dia tidak pernah pikir resikonya seperti apa mengatakan hal seperti itu kepada musuh-musuh Yesus ada yang mengatakan ini orang yang disembuhkan ini tidak tahu terima kasih sudah disembuhkan malah melaporkan Yesus kepada musuh-musuhnya bisa tidak harus tergantung kita mau membawa kisah ini dengan pesan apa nah musuh-musuh itu lalu menjadi jelas pada ayat 16 dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat ini orang-orang Yahudi yang berusaha menganiaya Yesus alasannya karena dia melakukan hal-hal yang menyuruh orang melakukan hal yang dilarang pada hari sabat ayat 17 sampai dengan ayat berikutnya ayat 18 inilah yang namanya perwahyuan jadi ada peristiwa ada reaksi terhadap peristiwa itu dan ketika ada reaksi terhadap peristiwa itu Yohanes pengarang Injil ini mengajak pembacanya untuk masuk lebih dalam lagi kalau kita hanya sampai pada ayat 16 pembacaan kita lalu kalau kita ditanya siapakah Yesus itu jawabannya sederhana dia menyembuhkan orang pada hari sabat dan meminta orang yang disembuhkan untuk mengangkat tilamnya titik karena dilarang pada hari sabat orang bekerja nah dari kata bekerja ada maaf kata bekerja itu menjadi landasan untuk menyampaikan sesuatu yang jauh lebih dalam yaitu ayat 17 sampai 18 bapaku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga jadi kalau kita ditanya kenapa Yesus melakukan hal itu pada hari sabat karena bapanya bekerja maka ia bekerja juga ternyata permusuhan itu menjadi semakin kuat ayat 18 sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh dia bukan saja karena ia meniadakan hari sabat tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah jadi ada dua pokok di situ yang membuat Yesus dimusuhi oleh orang-orang Yahudi yang pertama berkaitan dengan aturan mengenai sabat yang dilanggar oleh Yesus dan oleh orang yang disembuhkan itu yang kedua jauh lebih serius yaitu perwahyuan siapakah Yesus itu yang melakukan kehendak Bapak ini adalah hujat yang paling besar itulah sebabnya Yesus tidak hanya akan dianiaya tetapi orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya karena hujat seperti ini hukumannya hanya hukuman mati dan itulah yang terjadi pada Yesus pada akhir hidupnya dibunuh kalau kita bertanya kepada peristiwa ini lalu sebetulnya siapakah yang disebut murid Yesus maaf musuh Yesus menurut kisah penyembuhan di kolam Bethesda ini kita semua tahu jawabannya yang pertama mereka adalah kelompok-kelompok fundamentalis di rupa-rupanya kelompok fundamentalis itu ada sejak zaman dulu sampai zaman sekarang dalam berbagai macam manifestasinya kelompok fundamentalis adalah orang-orang yang tertutup seolah-olah segala sesuatu ada jawabannya dan jawaban itu pasti benar dan benarnya menurut keyakinannya dia kita semua sudah tahu mengenai hal itu merasa diliparing hebat seperti orang farisi kata farisi itu berarti orang-orang yang terpilih yang di apa di dikhususkan dan sebagainya sementara orang-orang yang lain itu adalah orang-orang yang diciptakan untuk kayu bakar neraka fahamnya kira-kira seperti itu yang juga menarik dan sekali lagi biasanya kurang diperhatikan adalah ini orang-orang itu musuh-musuh Yesus itu sampai kepada keputusan untuk menganiaya Yesus itu bagian yang awal untuk menganiaya Yesus itu alasannya apa ya pasti dia melanggar hukum sabat tapi coba dibaca ayat 15 orang itu keluar orang itu artinya orang yang disembuhkan lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus lah yang telah menyembuhkan dia dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus sangat ini ya sangat apa sangat halus yang harus diperhatikan mungkin bisa dibantu dengan pertanyaan ini orang-orang Yahudi itu mengambil keputusan atas dasar apa mendengar orang itu berkata jadi tidak mendengar sendiri dari Yesus tetapi mendengar orang itu berkata lalu hubungannya adalah karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya dia jadi berdasarkan dengar-dengar saja mereka mulai mengadakan mengusahakan kekerasan itu mungkin sama dengan yang biasa terjadi pada zaman kita sekarang ini mendengar ini langsung percaya langsung berbuat fundamentalis tapi kurang berpikir marah menurut istilah sekarang tapi tanpa logika marah tanpa berpikir hanya terbawa oleh emosi saja dan alasan yang kedua maaf alasan yang kedua mengapa mereka menjadi musuh dan berusaha membunuh adalah karena keyakinan yang paling dasar itu diutik-utik oleh Yesus siapakah Allah bagi mereka jadi ini masalah paham teologi bukan hanya masalah hukum taurat yang melarang orang bekerja pada hari sabat berkaitan dengan keyakinan yang paling dasar mengenai Allah itu siapa kalau memakai bahasa kita yang sederhana orang-orang Yahudi ini merasa mempunyai faham yang paling benar tentang Allah dan kita semua tahu ketika orang merasa paling benar paling tahu mengenai Allah pasti pengetahuan itu salah karena Allah tidak dapat ditangkap seutuhnya oleh akal budi manusia oleh apapun dari manusia karena manusia itu terbatas Allah itu tidak terbatas jadi faham Allah selalu mengandung misteri kalau tidak ada misteri di dalam faham kita tentang Allah kita boleh bertanya-tanya apakah benar faham saya tentang Allah itu inilah yang akan menjadi kesulitan besar ketika kita berdiskusi berdialog pada tataran teologi oleh karena itu kalau belum siap berdialog di dalam tataran teologi ya dialog kehidupan dialog karya dan sebagainya karena kalau tidak ya seperti ini yang akan terjadi bukan saling membuka wawasan tetapi saling menyalahkan dan ujung-ujungnya adalah konflik persis seperti yang terjadi dalam peristiwa ini untuk sementara sampai di sini nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang terima kasih saudara-saudari yang terkasih kita telah memahami bahwa ada musuh-musuh Yesus yang secara umum secara publik menentang Yesus dan menyebabkan Yesus mendapat hukuman salib dari dulu sampai sekarang selalu ada kelompok-kelompok fundamentalis yang sedemikian kaku mendasarkan hukum keagamaan yang kosong Yesus dikorbankan dapat hukuman salib karena kebencian ketidaksukaan mereka entah karena hari sabat entah karena peristiwa mujijat peristiwa pergandaan roti dan segala macam musuh-musuh Yesus juga masih mengintai kita dalam arti seluas-luasnya maka kita murid-murid Tuhan dipanggil juga untuk waspada terhadap godaan cobaan roh jahat dalam bentuk apapun dan diharapkan tetap teguh pada firman dan kebenaran karena itulah yang membawa keselamatan kita kita mohon berkat Tuhan semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dalam perutusan dan penjaraan hidup sehari-hari dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Sampai Jumpa Selamat Sampai Sampai Sampai